Selamat datang di Setelah Bola Laga! Rap! Rap! Gokil, hari ini gue mau pakai outfit semuanya dari Yuasa Masker Yuasa, kaos Yuasa, semua Yuasa Topi Yuasa, let's rock your battery Hana ini dedikasi karena Yuasa sudah mensponsori kompetisi yang akan kita mulai Jadinya sekarang namanya Yuasa Stand Up Dolah Raga League Karena Yuasa sponsor tunggal, iya kan? Iya, gokil emang Eh, bingung mana kantongnya? Emang gak ada ya? Dari kantong gak? Bingung, bingung Iya, kantong disini aja Disini, disini Disini Gak ada juga Jadi disini aja Gue sebagai Yuasa men ini Jadi maskot, jadi maskot gokil Nah ini karena dapet kemarin abis diundang ke Yuasa Podcast bareng Oki Rengga Bener, bener, bener Bisa ditonton di Youtubenya Yuasa Tonton! Ada Podcast gue sama Oki nanti ya Nah, minggu ini tidak ada bola Karena libur jeda internasional Wih Hah? Ada bola itu? Iya itu, internasional Iya Kemarin UEFA Nation Cup Yang juara Nation League Nation League Yang juara Perancis Betul Eh, Spanyol Spanyol Itali Itali kali Eh, ya itulah Yang bener, yang mana lu? Perancis, Spanyol, atau Itali sih? Terserah mu? Iya dah, pokoknya itu yang juara kemarin Gue gak nonton juga soalnya Udah gila Udah gila Eh, libur Tapi apa, Liga O yang rame itu ya Newcastle ya Diberi sama orang kaya ya Iya Wah, keren banget tuh Sampai Langsung tiba-tiba banyak yang bikin ini Apa? Fans club-fans club Langsung tiba-tiba Fans club karbitan banyak Tapi sebenernya orang-orang dulu mah Ada lu yang ngefans Om gue dulu dulu Ini Newcastle banget Jamannya Alan Shearer Waktu itu masih bagus ya Newcastle Itulah Ya, itu mah filmnya gol Nanti aku ngomongnya Ya dah Itu, tapi Indonesia Kita kemarin menang Lawan Cina Taipei Weeey Padahal Pelatihnya Cina Taipei udah sesumber tuh Katanya dia bakal ngalahin Bang Valen sampe dibilang gitu di tweet di postingannya Dibalas Dia gak bakal sebut Namanya pelatihnya Biar gak dapet pances Heeey Cina Taipei Cina Taipei Kita menang 3-0 Itu masuk ke Kualifikasi Piala Asia Weeey Tapi katanya Oki Dia bakal ada di pot yang keempat Negara-negara tidak diunggulkan Jadi peluangnya akan ketemu Tim-tim gede Wah Kayaknya kecil nih peluang lolos nih Sama kayaknya yang akan kita lakukan di Yuasa Stand Up Olahra Galik Weee Kita akan Membagi pot-pot Komika-komika yang ikut audisi tuh Berdasarkan kelas-kelasnya Jadi Yang senior-senior Atau yang dari stand up yang udah punya nama tuh di pot sendiri Yang orang-orang biasa yang berhadap keberuntungan di pot sendiri Jadi kemungkinan Ketemu Gede Oke Jadi biar yang komika-komika yang top ini gak Jadi final ke pagian lah gitu Kita kan gitu ya Kiya Iya Jadi ya Lu nih udah ikut lolos nih udah seneng Eh ketemu nya komik senior Sedih Peluang lolos kecil Tapi gak apa-apa Terima kasih sudah meramaikan Sampai sejauh ini sudah ada 200 Lebih Lebih yang upload Wah kita akan Mulai Menonton Menonton Karena Minggu depan udah mulai kita Seleksi itu yang 32 besarnya Ya udah mulai seleksi nih Siapa-siapa-siapa yang akan masuk Oke Langsung aja Kita panggil host kesayangan kita Oki Rengga Halo semuanya Kenalin saya Edward Ipak Dalam Dulu sempat di Persimura Main tengah tuh Ya betul Yang udah tua kan masih main Selamat datang di setiap olahraga Ram Ram Manu semangat Kenapa aku pakai jersi ini Jersi dari awa Sudah masih jersi terbaik Yang selalu diberikan kepadaku Awa Awa Sekarang udah awa mulu pakenya Iya Atau kepanjangan awa A winning attitude Jadi dia Hah Kenapa sulap Aku tumbo nanti ya Dari awa Gue pikir kan lu orang awa Orang awa Orang awa Aaaa Adeh awa Adeh awa Adeh awa Adeh awa Adeh awa Gak tau dia apa-apa Tau Aku sampai di teror orang Kenapa Ini buat kalian nonton selama ini Aku di teror orang Sampai ada yang bilang gini Kih Popor suruh nonton bola kenapa sih Kenapa itu jadi salahku ya Ini kan bilang langsung ke dia Suruh dia nonton bola Nonton Ntar Gua kan mau kasih mola kan Iya Andalannya itu aja Dikasih mola baru nonton Padahal kompetisi yang lain bisa ditonton Gak dimola A Banyak Di video.com Nah itu bayar juga Di TV ada Di TV ada Itu gua gak ada antena dalem Jadi ini dari apartemen pakenya yang itu kan Indovision itu Nah itu gak ada bola pada di blok-blok siaran pas bola Musahin memang anak ini Aku ampun ngelikin Inilah co-host terbaik yang pernah saya miliki selama ini Biasa dibuka sama Bang Palen Walaupun sering di skip-skip Tapi maksudnya gak berpengaruh apa-apa di hidupku Ini berpengaruh dia di hidupku Sampai lu udah kasih gua mola ya Betul Aku kasih mola dia Maksudnya biar nonton bola Aku tuh masuk 4 bulan lagi kih Udah setelah musim tuh bola Ya gak apa-apa Nah yang penting nonton nanti Nanti nonton itu bisa nonton KOMO 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 Yang bikin macet KOMO Si KOMO Si KOMO Si KOMO lewat Apa KOMO KOMO ada tim di Liga Itali Yang sekarang lagi main di seri B Wih Itu programnya mola tuh Wih Ada disitu Kau bisa nonton itu nanti Tentu kok dari gara-gara itu Bang Palen semangat untuk jadi pemain bola lagi kan Ya siapa tau Kau kan penjaga gawang Iya gue penjaga gawang Yang lebih ngerti cara anggap bola Tapi kalo lagi pakaianmu sepertinya Kau lebih ke penjaga pila sebenernya Gue lebih ke pelatih ini Wells Lati Wells tuh Udah pernah pakein jas dia lagi Karena dingin ya Kayak kayak begini Jadi aku mau ngasih tau Newcastle baru saja dibeli oleh Taipan asal Arab Saudi Wah itu sempat jadi gonjang ganjing nih Salah satunya adalah Dia bercandanya kayak begini Saya tuh sebenernya pengen membeli Castel baru gitu Benteng baru Newcastle Dia mau beli itu Kok dia bercandanya kayak orang control room Newcastle katanya Dia mau beli Newcastle Benteng baru Karena yang punya dia udah Oldcastle Udah Oldcastle Ternyata dibelikan klub Nah ini tim-tim dari Liga Premier pada itu Panik Pada panik Terus bilang Oh gak boleh ini segala macem Kalau di Indonesia langsung dibilang Iri bilang bos gitu Saya tidak mau berlucu-lucu hari ini Sudah tau kan? Karena? Kalau saya tidak lucu disini Bintang tamunya akan menghibur Siapapun yang kesini Kalau saya tidak mempersiapkan diri dengan baik Berarti bintang tamunya sudah mempersiapkan diri dengan baik Ini tidak perlu lama-lama kita menunggu Setelah ini kita bakal ngobrol seputar Yuasa Stand Up Bola Raga League Yang akan bergulir sebentar lagi Para peserta sudah akan dikerucutkan untuk bertarung Nah yang bakal performa hari ini Salah satu peserta Yang ikut di kompetisi Yang tidak diduga-duga ikut Tidak diduga-duga Kalian bisa mulai Inci-inci Mengancar-ancar Materi dia bakal seperti apa Betul Kalau seandainya kalian ngerasa Aduh silahkan mundur Tapi video sudah terupload Nikmatin itu Berharap jangan ketemu dia di awal Benar Benar Jangan ketemu dia di awal Karena kalau ketemu kupastikan Kau pasti bakal tidak lolos Langsung saja kita panggil ini dia Tidak ada Premawan Aduh Aduh Seneng Mesti ngapain nih gue nih Ayo Tidak tahu Kesemua orang Aduh Gak perlu lah Calon juara Ya calon juara Calon juara Santai aja Bola kan Bola Bola Suka gue bola Ya Liverpool Benar Tim kesayangan Sayangan gue Liverpool Tim Favorit tuh Dari kelas 3 SD sampai sekarang Dari 3 SD sampai sekarang Sekarang nih Liverpool ada pemain yang namanya salah Ya benar Ngirnimo Salah kan namanya Harusnya Firmino Iya kan Namanya salah Kok Ngirnimo Harusnya Firmino gitu Salah Iya Bang Salah bang namanya bang Firmino Iya Salah Itu lah Tuh Udah Ngaku kalah aja Ngaku aja Oh udah gak sanggup udah gak sanggup gitu Udah gak sanggup menawan Parah Lagi rame bener ya Inggris lagi rame Newcastle dibeli sama orang Arab Bener Duitnya 231 triliun rupiah Iya Banyak banget tuh Bener Kalau duit itu dibeliin jamur kuping Orang gak ada yang budek Jamur kuping banyak banget itu 231 triliun Banyak banget itu Satu bumi ditutup oleh jamur kuping Iya Gak ada yang budek Bisa dia beli pemain siapa aja bisa Bener 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 Messi Beli Messi Ronaldo Beli Lewandowski Di Pele Bisa dong Bisa Bisa Magregor Orang mau beli kan bisa Iya orang mau beli Bisa Skoti to Hoti Bisa orang punya duit banyak Iya kan Punya duit banyak gue mau beli beli siapa bisa Tapi pasti ada satu pemain Newcastle tuh yang iri pasti Karena dia cadangan selama ini Betul Orang baru masuk pasti dia tersingkir tuh Iya Mulai nongkrong-nongkrong kan Dia pasti Wah sebel nih gue Pasti bakal banyak pemain baru nih Dateng ke tongkrongan bawa Amer Aduh pusing gue Gitu katanya Belajar kripto Gitu Iya Belajar Karena pasti tersingkir dia Tersingkir Pusing gitu Jual cireng apa ya Jual cireng kali ya Besok cireng ready nih kan Pasti tuh ada tuh yang Sedih dah dia Sedih karena pasti tersingkir Tapi kalo misalnya kayak gitu Pasti emang ada kesenjangan Ada kesenjangan Ada yang lebih kaya ya kan Di klub itu Di liga Ada yang miskin juga Kalo ngomong miskin Di takam kan banyak tuh yang miskin tuh kan Sepatu bolanya Poolnya gak pool Satu doang Iya satu doang poolnya Kok satu doang gak pool poolnya Di belakang doang lagi Gitu tinggi gitu Jadi jangan gitu dia Sian dah Orang-orang miskin tuh bang Tarkam-tarkam kayak gitu tuh Sedih loh Dekernya pake Kardus biasanya Iya kan Mana kardusnya belum dibuka Masih kotak gitu dia Masih kotak Masih kotak Bang buka dulu kardusnya Gitu gak ngerti dia Masih ada indominion tuh Dipake Kan kasihan ya Ada Digintuin Aduh Pas kakinya Itu Kalo di Tarkam tuh emang Lapangannya juga gak bagus kan Betul Rumputnya gak rata Ada yang pendek Ada yang tinggi rumputnya gitu Kasian kalo misalnya lagi bawa bola Zep Eh bolanya ke rumput yang tinggi-tinggi Kan ribet tuh Jalan Aduh Terus rumputnya tinggi Gini nih Masuk lagi ada rawa gitu Gini Gini Gara-gara rumput tinggi Sian lah Tarkam kan kalo misalnya cedera kan Eh kalo Di luar negeri kalo cedera kan Kedokter kan Kedokter Terus di diagnosis tuh Kamu hamstring Istirahat 3 minggu Iya Kalo Tarkam kan kesian ya Gak punya duit Akhirnya kedukun dia Kedukun Set Diperiksa Kata dukunnya Ada yang gak suka nih sama kamu Iya Iya Ada yang gak suka nih Orang deket nih gak suka nih Istirahat 3 minggu Istirahat 3 minggu Eh pas sampe 3 minggu Bener Motornya ketemu Tuh bayangin tuh Cedera Iya kan Kedukun Motornya ketemu Gila gokil tuh emang tuh Kadang-kadang tuh Tarkam Tarkam Dulu Sering gue main Tarkam tuh Main bola-main bola Tapi yang kesel kalo misalnya menendang bola Set Bolanya nyangkut ke rumah Paji biasanya tuh Iya Atau orang-orang yang Sering lah rumahnya Kemasukan bola gitu Ada suatu kejadian nih Ini beneran nih Set di Kena masuk rumah orang nih bola gue nih Terus sama orangnya dibelah bolanya Dibelah pake pisau gitu Set di belah Terus dipotong kecil-kecil Ditaruh di penggorengan Dimasak dikasih bumbu Set dikasih air Terus dihidangin ke yang main bola tadi Ini makan nih bola nih Makanya dari situ itulah Namanya Mengolah si kulit bundar Terima kasih Silahkan duduk Kulit bundar dimasak Mengolah Mengolah daging sapi gitu caranya Kan dipotong kecil kan jadi daging sapi Bener Tapi kan yang kita tau mengolah ya Gocik-gocik Nah itu mengolah si kulit bundar gitu Kan bundar Diolah Diolah jadi makanan Jadi aku itu makanannya Dia masih potong kecil-kecil Jadi Olahan bola Gak ngerti Ya Bagaimana Saya sang bola Makan kita sama-sama Gak ngerti bola Gak ngerti bola Gak ngerti Bagaimana Gak ngerti Selamat datang Prima Madi Bagaimana Hei Gila Gila Man Pesertanya Keteng Master Master of mind-blowing Gila kita terkaget-kaget Satu jam lagi Satu jam sebelumnya Kalau satu jam lagi Udah gak usah gue bikin Enggak Kan perform nih Kenapa materinya dibikin Satu jam lagi Ya materi ini kapan bikinnya Satu jam lagi Jangan buat aku Ini perform Kan ada materinya Materinya dibikin Satu jam lagi Satu jam lagi Yang tadi perform ini materinya bikinnya kapan? Satu jam lagi Kan baru diri di pinggang Berkali-kali Ini nih kebanyakan makan olah gue Udah lah Udah lah Itu intinya Perform itu mantep Mantep Harusnya ya nanti satu jam lagi Baru ada materi ini Iya Iya Kalau udah ada materi ini Kan bikinnya satu jam lagi Iya Iyuh Hei 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 Engerti Kok gak ngerti sih aku Kau gak ngerti sih aku Iyuh 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 Melan sepakat Kok iya nge Melan sepakat Iyuh Seharusnya materinya dibikin sebelum dia perform ini Seharusnya Seharusnya Bikin materinya Sebelum perform tadi Kan gue juara 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 disini Iya Metodenya beda Beda Materinya dibikin satu jam lagi Yaudah boleh lah Boleh Gentar gak tuh orang-orang tuh Pernah gak makan siang malem-malem? Nah itu Makan siang Ya enggak lah Makan siang makan siang Makan siang Makan siang lah Mana pernah malem-malem? Bener Gak bisa makan siang malem-malem Gak bisa Gak bisa Lo udah gue support tadi Lo gak support gue lundra Eh jangan aneh-aneh Jangan aneh-aneh Makan siang gak bisa malem-malem Makan siang ya siang Makan siang Makan malem? Ya malem Pagi? Ya pagi Dan Primawan ini Malah satu peserta di stand up olahraga Kenapa Tertarik untuk ikut kompetisi ini? Gue gak akan ikut kompetisi Kalo gue tau gue gak bakal juara Wee Iya Iya Tapi ada peserta-peserta yang oke Lumayan lah pengalaman stand up-nya Ada Om Bintang juga yang ikut kompetisi Boleh Bintang, BT ada Iyam Ada Iyam Ada Iyam Ada Ilham Ilham Iyam Ada Rizki Teguh Ada Rizki Teguh Ada Rizki Teguh Ada keyakinan tersendiri Kompetisi memang harus dibuat di desain se-kompetitif mungkin Betul Betul Tapi kita tau juaranya siapa Siapa? Yang juara satu nanti Itu yang juara Bukan lu berarti belum tentu? Ya juara satu ya Juaranya juara satu nanti Iya belum tentu dia kan berarti Siapa bilang? Siapa bilang? Gue cuma bilang kalo yang juara satu nanti adalah juara Yang juara Gantian di gue Gantian Iya kan? Iya kan? Iya Bener Bener Aduuuh Saya seterus sebenernya bertanya ini Aku tapi jujur 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 Secara pribadi Aku ini sangat Tertarik dan ngefans dengan teknis stand up nya Indra Primo Oke Jujur kalau itu harus aku akui Dari dulu dari 2013 ya Dari 2013 Kan mulai senarap-senarap Terus dia LKS nih LKS 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 itu 2014 LKS 2014 Nah mulai dari situ Aku ngikutin terus dulu Gue mau Sampai Gak anjing Video-video nya Video doang Makain aku ngikutin dia Kan punya hari 14 masing-masing Lu yang bilang ngikutin terus Yang ngikutin Karir-karirnya secara karir gitu 2014-2015 di Kompetisi suci gak harus ini Nih lu Lu 2015 Suci Sampai Priso kan Iya Nih Dia sampai Grand final Juara 3 Sama Rahmet sama Regen Sama Regen Sama Regen ya kan Bener-bener ngikutin Karena sulit Sulit Belum ada komik yang seperti Indera Primawan Betul-betul Belum ada Di Indonesia Bahkan mengklaim dirinya adalah Prince of Mind Blowing Jadi Prince Pangeran Mind Blowing Dulu yang Gue manggil dia My Prince My Prince Kalau Apip Bang Apip Bang Apip Bang Apip shooting My Prince My Prince Dan dia udah bikin Special show Setelah mengukuhkan dirinya sebagai pangeran Mind Blowing Dia bikin special show Primanya bikin special show Namanya pengakuan 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 Dan bisa di download Digital downloadnya di Comika Bisa kalian nonton Kalau cuma Udah banyak Itu udah seribu lebih yang download Bahkan lu katanya gak perlu promoin lagi Gak perlu Beli Adit MKM aja Karena aku mau beli Adit MKM Ada Karena dia beli juga Eh dia jual disitu Tapi gak sebanyak gua Jadi kita kasih lah Atau ini kan Yang ini Jaktim ya Jaktim boleh 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 Kok kok jahat kan Iya yang gitu Enggak jahat dong Enggak jahat bantuin Kita promo juga Temen-temen Udah gini berarti Di Comika itu Ada banyak Digital download Temen-temen Salah satunya Ada pengakuan Kalau kalian stress 7 menit barusan Disini tadi Kalian akan stress Di satu jam setengah Satu jam Satu jam Satu jam Setengahnya lagi Belum dibayar Betul Jadi maksudnya Setengah Stres sendiri Ayo 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 Wisky Ayo 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 kenapa suka Liverpool pilihannya kenapa Liverpool karena banyak temen-temen gue tuh nge-fans sama emu ah jadi gue beda sendiri pengen beda yang beda udah keling yang bukan belum 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 21 itu gua umur senap belum ada ya ya belum ada gue umur Oh gue kelas 4 SD PSD suka Liverpool sama orang yang lain kan tekniknya yang biasa-biasa mulai dari 2001 2001 berarti gara-gara suka own to own pindah ke Madrid 2004 kecewa nggak sih karena kecewanya udah ditumpuk pasti pindah ke Madrid ini kan pahlawan kecil gua tapi dia pindah waktu itu tuh tapi habis itu habis own pindah Liverpool juara liga champion iya malah milan 2005-2005 setelah own punya ini sosok main lagi yang menjelak Steve Gigi kalau sekarang oh ini nih itu dia diabadikan dia punya cuma satu itu dia punya aku kalau ini ingat dong sosok ini kenapa dua orang ini tidak ada di sini ada di sini loh orang ini gagal yang inggris ini enggak tahu sekarang karirnya akhirnya terakhir sih kemarin di hubungin sama rangs persekat pegal tegal Itgabat bukain warteg setelah jerat sekarang ngikutin Liverpool siapa sosok di Liverpool yang okelah untuk dijadiin legend selanjutnya nih di perpulmu amat salah siapa lagi Muhammad salah karena dia udah 100 gua lebih betul 3 Inggris tapi dia salah kan dia salah tapi itu namanya udah kita apa gini-gini air ini kita nggak ada nayangin video-video nih Oh enggak ada sudah ada lagi tayangan video peserta sudah ada enggak Oh ada ada obitanya yang mau ditayangin boleh 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 beberapa tapi jangan videonya yang lain pada kamu ikut lagi Iya video yang lain ada dua video yang pertama ada siapa ini kita lihat video pertama dari peserta yuasa liga stand up bolahraga yuasa ayo dong ayo dong masa ini dikat lama dragging nih tapi aku setelah sendiri sebenarnya nonton intro itu aku tuh sering nonton dia open mic di Jakbar setiap minggunya pasti open mic ada materinya aku ingat anak-anak apa gitu yang pasti yang yang make di yang dikasih bungkus make di itu terus anak-anak aduh aduh pusing masuk nggak ingat materi dia susah nempel susah nempel di kepala cuman dia yang bisa bawain betul lah ada dua orang kita lihat ke belia set 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 ada siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama gua GK gugun keeper Iya ya dulu tuh gue tuh demen banget gitu sama emu bahkan dulu tuh gua tuh sempet jadi admin Manchester United Tasikmalaya di Facebook gitu gua tuh dulu tuh pernah dan kedua tuh lingkungan gua tuh semua temen-temen gua tuh fanatik gitu sama gua pada demen bola gitu tapi masalahnya gua dari dulu sampai sekarang nggak pernah bisa namanya main putsal nendang bola putsal aja nggak pernah bener gitu nendang bola beliter nggak becus gua karena kenapa karena gua nggak pernah dikasih kesempatan buat belajar dikasih kesempatan buat main serius kagak pernah sekalinya gua main bola bercanda mulu masa tim lawan berlima gua berenem tim gua gua jadi anak bawang alesannya katanya lu kecil pendek entah lu gampang handball satu komunitas bakal jadi pesaing oke boleh ya ini dia lagi viral di tiktok masalahnya ini udah pernah kita tayangkan kemarin yang lain-lain udah pernah Google Udah pernah udah lain-lain yang lain-lain ada peserta selanjutnya siapa lagi Assalamualaikum Darwin jadi ada kipas angin dia bikin video olahraga dikit aja udah sakit-sakitan mananya tapi cobain deh lu jadi tua lu nyender lebih badan nyender aja nih ya kaki lu selonjorin goyang-goyang gitu enak banget nonton bola bola dunia karena nama-nama pemainnya tuh nama-nama pemain Islam dia karena belakangnya tuh pasti pakai son enggak sih kalau misalnya aku punya anak tuh namanya moa song klak klaken punya anak namanya tim-tim klakson enrik klakson pak mau aja ditegin pak mau satu menit tayang pak mau aja nanti di nanti di diskualifikasi video masih ada kesempatan upload ulang masih ada kesempatan sampai tanggal 15 masih bisa upload ulang gak usah di cut-cut videonya kayak begitu nanti di diskualifikasi kalau di cut-cut kan bisa dicari lucunya mana lucunya mana dulu bisa dicari jahit ada lagi enggak satu lagi mungkin Hai Dibet Mania bicara sepak bola saya menggunakan Gabriel Batistuta dan Fiorentina selama 9 tahun di Fiorentina tidak pernah merasakan juara atau skudeto pindah ke ibu kota langsung skudeto tapi itu tidak mengapa bagi kami fans Fiorentina daripada dia pindah ke sinyonya tua kenapa nyonya tua? karena kita merasa sakit hati dengan nyonya tua alias grup tukang pajak dimulai dari Roberto Baggio lalu Neto lalu Cuadrado dan terakhir anaknya Ciesa Federico yang pengen merasakan juara atau skudeto tapi tidak mengapa walaupun tahun ini dia baru empat terkenanya empat Jonathan mereka baru ditinggal oleh Christiano dan di papan bawah sekarang tapi gak apa-apa lah jangan banyak kami ya nyonya tua Juventus tolong tolong anda jangan panik jangan panik boleh anda panik minta satu hal tolong ya jangan banyak jangan panik konsep green screen dia itu tadi apa maksudnya? kalau green screen kan full full itu mau pas foto dia tadi maksudnya kenapa segitu? dia mau diapainnya itu tadi? aku bingung lagian cocoknya abang jangan ikut kompetisi stand up jadi? DPI mencari pandit Hahaha lebih masuk di Tayyay ya iya 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 manusian scan seban bus mending ikut itu DPI mencari pandit tapi udah tutup nanti tahun 2022 mencari Pandit udah itu aja peserta yang bakal aku hilang sejarah doang ada peserta ada pesaing anda loh disini kayak begini oh yang tadi itu semua lawan-lawan gua Enggak kalau itu peserta belum itu tuh apa maksudnya gue enggak ah yuk dijelasin maksudnya gue ya apa mereka harus bekerja lebih keras lagi yang akan bergulir di awal eh di akhir Oktober pantangin terus Youtubenya Jabret Media juga ada Instagram ada Twitter ada Facebook dan akun media sosial lainnya tak terkait standar bola raga eh bukan standar bola raga kalian bisa pantangin di semua media sosialnya untuk dapat info-info terima kasih banyak terima kasih banyak Bung Popon itu lebih keponari was Taman sebenarnya paham bolau ini asli asa kepalaku nanti kalau luasamen gua disini luasamen luasamen rasanya pasti men nggak ngerti orang luasamen adalah let's rock your battery sampai ketemu di selanjutnya minggu depan bye bye